Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzkyah Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat sekilas mengenai Tanda Tangan Elektronik TTE pada aplikasi Sakti Jadi implementasi TTE dan sertifikasi ini Untuk seluruh Kementerian Negara atau Lembaga Direncanakan dilaksanakan dalam 3 tahapan Implementasi yaitu tahap pertama Kepada 7 KL dengan jumlah satuan kerja Sebanyak 359 Satkar sudah dilaksanakan Ini tahap Piloting Tahap kedua kepada 45 KL dengan jumlah satuan kerja Sebanyak 5.012 Satkar Ini sekarang sedang berjalan teman-teman Tahap kedua Tahap ketiga ini implementasinya akan diterapkan Kepada 34 KL dengan jumlah satuan kerja Sebanyak 13.997 Satkar Jadi di tahap ketiga ini jika tidak salah Kementerian Agama 025 masuk dalam tahap ketiga ini Nanti silahkan bagi teman-teman satuan kerja Yang di bawah Kementerian Agama Bertanya atau berkoordinasi langsung dengan KPN setempat mengenai masalah TTA ini Sehubungan dengan implementasi TTA pada aplikasi sakti Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Pertama, DIIS yang dikenali oleh aplikasi sakti Hanya DIIS yang diterbitkan oleh BIS-SR Badan, Cyber, dan Sandi Negara Merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia Yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan cyber BIS-SR dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia Dua, pendaptaran DIIS-BSSN dikoordinir oleh masing-masing kementerian atau lembaga Jadi untuk masalah pendaptaran DIIS-nya dikoordinir masing-masing oleh kementerian atau lembaga DIIS melekat ke individu pegawai Jadi siapa saja berhak mendapatkan DIIS Walau tidak menjabat sebagai pejabat perbandaraan Segera mendaptarkan atau menghapus data pejabat perbandaraan dari pemerintah sakti Apabila terdapat pergantian pejabat perbandaraan Proses bisnis aplikasi sakti akan otomatis disesuaikan Sehingga satper yang belum selesai proses pendaptaran Dan aktifasi DIIS-BSSN tidak dapat mengajukan SPM Juknis, penggunaan TTI Sakti bisa teman-teman download lewat mediafm Di bawah di serbsi video ini kami sampaikan link-nya Jadi bagi kami Untuk Kementerian Agama Satkan Kementerian Agama 025 Jika tidak salah tadi masuk tahap 3 Nanti silahkan kita tanyakan dan kognisikan lebih lanjut Dengan KPN setempat mengenai masalah Tanda tangan elektronik ini Oke, disayang kami sampaikan sekilas tentang TTL tadi Mohon maaf jika ada kesalahan terkurangannya Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh